Untuk caranya, ini sangat mudah sekali ya teman-teman, cukup menggunakan cutting sticker, dan untuk hasilnya nanti seperti ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, kita ada proyek pengecatan lagi. Untuk medianya, ini sudah saya cat dasar atau cat epoxy ya teman-teman. Untuk cat epoxy-nya, bisa menggunakan primer grey 9120. Kemudian untuk yang selanjutnya, disini akan kita semprotkan warna hitam 9109. Jika proses pengecatan warna hitamnya ini sudah selesai, yang selanjutnya dikeringkan. Setelah kering, kemudian dibuat motif seperti ini ya teman-teman. Untuk membuat motifnya, ini menggunakan isolasi grafis. Untuk isolasinya, sebenarnya isolasi biasa, isolasi kertas pada umumnya. Tetapi ini yang sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Untuk caranya, ini sangat mudah sekali. Isolasinya ini tinggal kita tarik seperti ini. Kemudian nanti tinggal kita tempelkan pada medianya. Setelah selesai, kemudian tinggal kita semprotkan warna silver. Kemudian di bagian pinggirnya, ini juga akan saya buat gambar pakai cutting sticker. Cutting sticker-nya ini tinggal kita tempelkan. Yang selanjutnya, kita semprot lagi warna silver. Jika sudah selesai, kita semprotkan warna silvernya. Yang selanjutnya, kita buka baik dari isolasinya ataupun cutting sticker-nya. Jika sudah kita buka, kemudian didiamkan terlebih dahulu, kurang lebihnya sekitar 15 menit. Setelah itu, kita semprot warna candy tone kuning 9308. Untuk warna kuning candy tone-nya, ini hanya saya semprotkan di bagian tengahnya saja ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita semprotkan warna kuning candy tone-nya. Kemudian untuk yang berikutnya, di bagian bawahnya, disini akan kita semprotkan warna merah candy tone, kodenya 9311. Setelah selesai disemprotkan warna merah candy-nya, kemudian yang selanjutnya, disini akan kita semprotkan warna hijau candy 9307. Untuk warna hijau candy-nya, ini kita semprotkan di atas warna kuning candy tone-nya. Kemudian untuk yang terakhir, disini akan kita semprotkan warna biru candy tone 9309, yang akan kita semprotkan di atas warna hijau-nya. Kemudian di bagian bawah, pada warna merah candy-nya, disini kita semprotkan warna biru candy tone sedikit saja ya teman-teman. Supaya nanti ada warna ungunya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini, setelah selesai kita lakukan proses pengecatannya. Kemudian untuk proses yang terakhir, kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Tetapi ini kita diamkan terlebih dahulu, supaya catnya benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian baru dilakukan proses finishing ataupun proses pengeklirannya. Untuk clear coat, disini saya menggunakan clear gloss plus activator 9128. Untuk proses pengekliran di lapisan yang pertama, seperti biasa ya teman-teman, Penyemprotannya dilakukan secara tipis-tipis terlebih dahulu, diratakan sampai merata menyeluruh ke semua bidang. Yang tujuannya untuk menghindari terjadinya clear coat meleleh dan juga terjadinya keriting. Jika proses pengekliran di lapisan yang pertama ini dirasa sudah cukup merata, Yang selanjutnya didiamkan terlebih dahulu, kurang lebihnya sekitar 10-15 menitan. Kemudian untuk yang selanjutnya, tinggal kita ulangi lagi untuk proses pengekliran di lapisan yang selanjutnya. Untuk mendapatkan hasil mengkilap yang maksimal, Cara saya saat melakukan proses pengekliran menggunakan D-Tone Premium, Proses pengeklirannya bisa dilakukan 3-5 lapisan, Dan setiap lapisnya diberi jeda kurang lebihnya 10-15 menitan. Dan untuk proses pengekliran di lapisan yang terakhir, Diusahakan menggunakan clear coat yang masih baru. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini, Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Pengecatan motif sederhana, murah, dan hanya menggunakan cat aerosol ataupun cat semprot di D-Tone Premium. Dan trik ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semua yang pengen belajar ataupun pengen ngecat tanpa menggunakan kompresor. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.